Bajar Ekonomi Kreatif Bayangkaris se-Indonesia yang telah berlangsung selama 3 hari dari tanggal 23 sampai 25 Oktober 2019 telah selesai dan resmi ditutup. Penutupan Bajar Ekonomi Kreatif Bayangkaris se-Indonesia ditutup langsung oleh Ketua Umum Bayangkaris yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bayangkaris Ibu Putri Aridono. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Umum Bayangkaris Ibu Putri Aridono mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi kegiatan Bajar ini dan akan memberikan penghargaan khusus kepada para anggota Bayangkaris yang telah mempunyai kreatifitas serta memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi bangsa. Acara penutupan juga turut dimeriahkan dengan pengumuman pemenang dari beberapa perlombaan yang diadakan di antaranya Lomba Kreatifitas Stand, Lomba Kebersihan Stand dan Diet Plastik serta Lomba Produk Kreatifitas Bayangkaris se-Indonesia. Alhamdulillah, kegiatan Bajar telah berjalan dengan lancar dan sukses. Saya sangat mengapresiasi kegiatan Bajar ini dan memberikan penghargaan khusus kepada para anggota Bayangkaris yang telah mempunyai kreatifitas dan telah memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi bangsa yang kreatif dan inovatif serta diharapkan akan dapat semakin sukses dengan usaha yang ditutupi pada masa yang terkenal. Terima kasih juga saya ucapkan untuk seluruh Panitia Basar dan seluruh Paserta Basar serta semua pihak yang telah membantu baik moral maupun material hingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dari Jakarta, Ihsan Triplata TV, Salam Triplata!